Nah gini Kak, kebetulan kan temannya nggak berhijab nih Saya mau ajakin buat pakai hijab juga, sekaligus gamis gitu Biar sama kayak kakaknya gimana Kak Biar kayak temennya gitu Terus kalau kakaknya sendiri, Kak Wijay memang udah berhijab atau gimana Kak? Pertama sih lalu Baru berhijab sih, sebelumnya juga sama kayak temen gue Oh kayak gitu Makin karena memang aku kayak open mind Kayak makin kesini makin ya kenapa aku ya hidup itu nggak abadi gitu loh Jangan kejar, jangan dunia aja gitu Kayak gitu ya Jadi makanya lo sekarang mulai berhijab ya Belajar buat jangan kejar dunia aja, jangan kejar kebahagia di dunia aja Tapi akhirat juga Masya Allah Proses emang nggak gampang, prosesnya instan juga Pasti pelan-pelan masih bisa ya Pelan-pelan Namanya belajar ya Pernyisi kak Pernyisi kak Pernyisi kak Lagi sibuk nggak kak? Gak sih Segini Sebelumnya boleh saya nanya nggak? Agamanya apa ya kak? Muslim Muslim Karain Muslim semua ya Nah, kakaknya berhijab ya Nah, ini gini kak Kebetulan temennya nggak berhijab nih Saya mau ajakin buat Apa ya, buat pakai hijab juga Kaligus gamis gitu Biar sama kayak kakaknya gimana kak Kayak temennya gitu Gimana? Sebentar aja nih kak Coba aja Nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa gitu Nggak 24 jam kok sebentar aja Dicoba aja Coba aja, nggak apa-apa Buat apa? Sekali-kali Iya Itu kan temennya support gitu Bukan buat apa-apa sih Mungkin Kebetulan kan dalam Islam kan Kakaknya pasti tahu Ada kewajiban untuk menutup aurat Atau pakai hijab gitu Sehingga memang saya kakak pakai seterusnya Enggak Mungkin sebagai renungan aja gitu Mau dilepas lagi nanti Oke nggak apa-apa Hanya sekadar mencoba aja Gimana? Iya, sama sekali Siapa tau Dari open mind Oke Oke Personal Pelan-pelan aja gitu Berproses Kan Kita harus berani mencoba Mencoba gitu Daripada nggak selama-selama Saya duduk di sini dulu deh Sering-sering dulu Mungkin nanti kakak berubah pikiran Boleh nggak? Saya duduk di sini boleh nggak kak? Boleh 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 ya? Gimana? Gimana? Combola Boleh Saya izin duduk dulu gitu Nanti sharing-sharing dulu Nanti mau dipakai atau nggak Kembali ke kakaknya gitu Boleh kenalan kakak dari siapa? Fitri Kak Fitri Kakaknya? Kak Wijai Kak Wijai Kakaknya berdua ini dari mana? Perwakerto Dari mana? Perwakerto 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 itu masih Jawa Tengah atau mana kak? Masih Jawa Tengah Masih Jawa Tengah Masih Jawa Tengah Oke terus ke sini ke Malioboronya liburan atau gimana? Hiburan Kak Fitri sendiri ini kan Apa ya? Muslim Nika ya? Kan setiap Setiap perempuan Setiap orang kan punya haknya masing-masing Atau punya alasan tersendiri Mungkin Kak Fitri sendiri punya alasan pribadi gitu Kenapa sampai sekarang belum siap untuk pakai hijab Atau menutup aura gitu kan Pasti punya alasan pribadi nih Yang dari hati kakak aja gitu Kenapa tuh kak? Kalau boleh tahu sih Alasan pribadi kakak aja gitu? Masih belum siap aja Masih banyak kurangnya Masih banyak kurangnya Masih kayak ngerasa belum pantas gitu untuk berhijab gitu kan Terus kalau kakaknya sendiri kak Wijay udah berhijab atau gimana? Pertama masih lepas pas? Baru berhijab sih Sebelumnya juga sama kakak temenku Oh kayak gitu Masih Berarti baru-baru masih lepas pasang tuh gimana? Iya masih lepas pasang juga sih Mulainya kapan kak? Mulainya baru-baru kemarin Karena memang aku Kayak Open mind Kayak makin kesini makin Ya kenapa aku Ya hidup itu gak abadnya gitu loh Ya kita jangan dunia aja gitu Kayak gitu ya Jadi makanya aku sekarang mulai berhijab ya Terus kalau kakak pribadi Kan keluarga pasti dari muslim juga ya kak Keluarga sendiri support kakaknya berhijab Atau memang kembali ke kakak pribadi gitu? Ya emang Dari keluarga kan Kayak Yang gak terlalu cantal banget sama agama Agama gitu Maksudnya kayak netral aja ya Biasanya Mau berhijab terserah Mau gak terserah gitu Kembali ke diri kita masing-masing Tapi kita kan kita menganut agama muslimnya Kayak Mau gak mau kita Harus belajar gitu Berproses gitu Apa yang menjalani Apa yang menjadi aturan agama kita gitu Mungkin Banyak sih alasan Mungkin bukan cuma kakak aja yang beralasan Apa ya Soalnya nanti kalau pakai hijab Nanti lepas pasang lagi Terus takutnya gak istiqomah Terus Apa ya Ahlak belum baik Terus Cara saya bicara masih belum pantas Sikap saya belum pantas Kayaknya berpake hijab Kebanyakan ya gitu alasan Iya bener Masih kayak gitu kan Tapi Yang alasan jelasnya Hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja gitu Tapi wajib buat kita yang muslimah gitu kan Mau maaf Mau kita penjahat Mau kita pelacur sekalipun Mau kayak gimana pun Kejahatan kita Yang namanya menutup aurat itu wajib gitu kan Kalau masalah orang nanti Ngomongan orang Ih ngapain sih pakai hijab Tapi kelakuannya gak sesuai sama pakaiannya Paling cuma bertahan 3 hari Gak pantas lah gitu kan Kebanyakan kayak gitu Terus tapi Antara perbuatan dan kewajiban Suatu hal yang berbeda Kalau perbuatan itu Diri kita sendiri Yang menilai itu ya Hanya Tuhan Tapi kewajiban itu dari Tuhan Yang wajib kita lakukan Mau kayak gimana pun Sikap kita gitu Mau kayak sejahat apapun kita Mau kayak gimana pun Perilaku kita Yang namanya menutup aurat wajib gitu Apalagi kan Orang tuanya masih lengkap Pak Pasti tak ya? Iya pasti Pasti kan sayang kan sama ayah Sayang gak sama ayah? Sayang sama ayah Mau kayak gimana pun ayah kita Kita harus tetap sayang sama ayah kita gitu Tapi Kita nih Apa ya? Mengaku sayang sama ayah kita Tapi kita Tanpa sadar kita Mendorong ayah kita ke neraka Kenapa? Setiap anak perempuan yang keluar rumah Menampakkan satu helai rambut saja Maka Ayah kita yang akan dimasukkan ke neraka Suami kita dan Anak laki-laki kita Kok jahat banget sih kita Kita sayang sama ayah gitu Tapi kita bukain pintu neraka yang pasti loh Buat ayah Ya udah jelas itu pasti Kalau kita Menampakkan aurat Makanya Setiap orang memang punya proses Tak ya Gak ada yang manusia yang sempurna Gak ada yang tertutup Bukan berarti Lebih baik Enggak Tapi kan sama-sama Saya udah pendosa Tapi saya Udah nambah dosa lagi Dengan cara seperti ini gitu Meskipun Gak harus rasanya sempurna Gak apa gitu Pelan-pelan aja gitu Kakaknya Jangan Apalagi kebanyakan wanita sekarang Mereka takut berhijab Karena ngerasa gak pantes Karena takut gelek Gitu gak cocok Wajah saya kan gini Gini Kayak bulat Soalnya kan ribet kak ya Soalnya lu keluar rumah kan Aktivitasnya banyak Karena alasan-alasan seperti itu Pastinya apa ya Yang membuat niat kita tuh Tertahan Jadi gak bisa terjalan Kalau kita beralasan kaya gitu terus Dan yang pastinya apa ya Jangan pernah malu untuk melakukan hal baik Mencoba gitu Padahal gak sama sekali Terus jangan pernah Kebanyakan seseorang tuh nanti deh kak Setelah nikah Atau nanti deh kak Kalau udah ada niat Pertanyaannya Yakin gak Kamu bisa masih hidup satu jam lagi gitu Yakin gak nafas kita masih ada satu jam lagi Jamin gak hidup kita gitu Kita aja belum bisa menjamin hidup kita gitu kan Kenapa kita jauh sama Allah gitu kan Terus gak bisa ngundur-ngundur niat gitu Kita mau niatnya satu tahun lagi deh Saya berubah kak Setelah nikah saya hijrah gitu Kalau Allah panggilnya kita sekarang gimana gitu Menyakin masih mau muda gitu Yakin gak nyesel gitu Yakin gak nyesel gitu Yakin gak nyesel kalau nafas kita udah di kerongkongan gitu kan Jangan pandang muda tua sehat Yang namanya kematian Enggak pandang sehat muda tuanya enggak Terus Kalau udah waktunya kamu pergi Pergi gitu kata Allah Yang namanya kematian itu pasti Jodoh itu pasti Dan waktu itu pasti Terus kak Fitri sendiri itu cantik kak Jangan pernah takut untuk berubah gitu Jangan pernah takut untuk berubah gitu Disini saya menasehati kakak Mengingat kakak bukan merasa lebih baik Hingga justru kalau kakaknya cantik Kakaknya muslim Berarti kakak saudari saya Saring sama-sama mengingatkan Tapi mau dikembang Mau diambil atau enggak Terserah kakaknya Kan Islam itu kan bukan agama yang memaksakannya Islam itu kan agama yang damai gitu Tapi Islam itu merangkul gitu kan Merengkul saudarinya yang perlu gitu Mungkin selama ini kita kurang suka dari orang sekitar kita Mungkin pergaulan kita juga kurang gitu Kebanyakan teman-teman kita tuh Ngapain sih kamu pakai hijab gitu gini gitu Di sini udah cantikan gak pakai hijab Udah deh terus kan kadang diketawain Dan lain-lain hal gitu kan Tapi Tapi kalau teman yang baik Dia bakal sumpah Wah dia udah dewasa Dia udah waktunya mungkin berubah saya Harusnya support gitu kan Karena saya teman yang baik Saya juga harus kayak gitu Ini jangan buat ditunda-tunda aja gitu Pak Fitri ini ya Mau gak coba pak Sekali ini saja gitu Dan kalian dapat pahala lo gitu Kalau masih ada rasa sayang sama ayah gitu Di sini Iya di sini gak apa-apa Saya langsung pakai ini Nanti dilepas lagi Soge gak apa-apa Oke Ikhlas tapi kan ya Oke ikhlas Terima kasih Hehehe Cantik Masya Cantik banget Cantik banget Masya Allah Memang cantik banget Tapi Saya lebih jujur Kayanya lebih cantik seperti ini Daripada yang tadi gitu Karena ini mahkota yang harus kakak perjuangkan Tapi Pakak punya rasa nyaman tersendiri gak buat kakak Tapi kita manusiawi Kita gak bisa bongkiri Gak bisa gini-gini terus ya Apalagi kita udah hidup di akhir zaman Tunggu sampai kapan Lagi kayak gini gitu Kalau bukan sekarang Gak apa lagi gitu Terus jangan pernah Kalau kita menutup aura Kebanyakan mereka takut gak bisa beraktivitas gitu Nanti takut kehilangan pekerjaan kebanyakan Saya juga kayak kakak apa Kayak kebanyakan wanita pada umumnya dulu Sama belum menutup aura gitu Justru Kalau saya nanti pakai hijab Saya bakal kehilangan pekerjaan saya gitu Karena Tanyaan saya gak membolehkan untuk menggunakan hijab Tapi gak Justru Allah ganti yang lebih baik gitu kan Intinya kalau kita yakin Apa yang kita lakukan Selama itu baik Allah bahkan jauh ganti yang lebih baik Jangan pernah meragukan Apapun itu gitu Yang selama niat kita baik Pastinya hasilnya baik Setelah kembali ke badannya Kalau niatnya hanya sekadar Apa yang menarik perhatian orang Ya kayak gitu juga Hasilnya Selamanya jantinya seperti ini gitu Jangan ditunda-tunda gitu Gimana perasaannya kapiter ini? Lebih adem ya Lebih adem ya Ini pertama kali pakai kayak gini ya Pertama kali Emang gak Gak ada rasa pengen buat pakai lagi kapan gitu Dicoba aja pelang-pelang Temennya mau mencoba kak Mungkin temen juga bisa ngebimbing temennya nanti Meskipun Kadang temen itu Kadang yang Kita perlu temen yang celerlah Coba lah pakai hijab gini 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 Justru temen yang seperti itu Yang merangkul kita ke surga gitu kan Ada penghuni surga yaitu sahabat Dua sahabat yang saling merangkul Itu pasti kan Kalau seandainya Memaaf kakaknya Kakaknya nanti yang masuk surga Terus kakaknya yang masuk neraka Kakak bisa panggil dia untuk masuk surga Indahnya kayak gitu kan Saling merangkul Saling mengingatkan dalam kebaikan kayak gitu Pastinya kalian berdua kan pengen suami yang baik juga Kalau pengen suami yang baik Apa ya Cara suamimu ada sereminan dari dirimu Semakin baik dirimu Semakin baik juga jodohmu Itunya kayak gitu Soalnya kan kebanyakan rumah tangga sekarang kan pislah gitu Karena kurangi rumah gambar dari laki-laki Jangan sampai kita kayak gitu Soalnya kan banyak banget perempuan sekarang jadi korban gitu Kerempuan-kerempuan kerasan Kerempuan-kerempuan pelecehan dan lain-lain Kalau kita harus bisa melindungi diri kita Jadi contohnya Hal sederhananya menjaga tubuh kita Dari pandangan laki-laki yang bukan makromnya Jadi kayak gitu aja Selain lagi Buat Kak Fitri Ada pesan gak? Apa? Kak Fitri siapa? Kak Wijay Ada pesan-pesan gak buat temennya nih? Sahabatnya nih? Pesannya 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 kayak gini Belajar buat Jangan ngejar dunia aja Jangan ngejar kebahagia di dunia aja Tapi akhirat juga Dapet dunia dan akhirat Dapet dua-duanya Nyalak plusnya gitu sih Mau yang mana Tinggal pilih kita aja Kalau kita mau dunia aja Kita gak dapat akhirat kak Tapi kalau kita Ajar akhirat kakak Dapet dunia dan akhirat Itulah enaknya Kurang enaknya gimana lagi Gitu Akhirnya Semoga lebih baik lagi Gitu aja Kak Fitri si Sama kakaknya Kak Wijay Makasih lo kasih saya Udah kasih saya waktu disini gitu ya Dan one up Kalau ada kata-kata saya Yang menyinggung kakaknya Bukan bermaksud apa-apa Tapi saya hanya Saling mengingatkan Bukan berarti saya juga Lebih baik dari kakaknya Berdua bisa saja Usah saya lebih besar dari kakaknya Hanya disini Sama-sama mengingatkan Itu aja kak Sekali lagi Makasih waktunya ya kak ya Udah kasih saya Kesempatan disini Semoga sehat selalu Melancang lebih tinggi Dan Semoga lebih baik lagi Gitu aja kak Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa